Halo teman-teman apa kabar dimana nih tahun 2023 semoga semuanya pada cuan ya amin nah banyak nih teman-teman pemula yang baru mau belajar saham itu mdm saya bertanya pada saya kakak apa sih pesan-pesannya untuk bisa belajar saham nih buat pemula katanya begitu nah sebenarnya pesan-pesan ini sudah pernah saya tulis di stopbit dan waktu itu juga di repost oleh stopbit di Instagramnya nah kesempatan kali ini saya buatkan videonya ya jadi teman-teman bisa menonton ulang apa sih pesan-pesannya dan itu juga bisa kita nge-refresh memori terus gitu lalu kalau memang dirasakan bermanfaat nah teman-teman bisa share postingan ini kepada keluarga atau kepada teman-teman atau pada siapapun begitu ya Nah jadi enam pesan itu apa sih untuk pemula nah yang pertama adalah jangan merasa terlambat hari terbaik untuk investasi adalah hari ini nah satu hal yang perlu diingat bahwa investasi itu bukan berarti kita sudah memulai membeli saham tuh harus hari ini bukan tapi investasi itu adalah kita belajar kita memulai belajarnya hari ini nah sebagai contohnya nih suami saya jadi dia pertama kali mengenal saham itu tahun 97 nah tapi dia belajar belajar dan belajar sampai kemudian 7 tahun kemudian dia baru mulai membeli saham nah teman-teman tuh memang nggak harus sama persis dengan suami saya ya bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat tapi intinya adalah kita memulai untuk belajar kita mempersiapkan diri sehingga saat waktunya tiba kita sudah siap itu yang nomor satu lalu yang kedua adalah jangan minder dengan kekurangan tapi kita fokus dan optimalkan kelebihan yang kita miliki kalau misalnya ngerasa Kak aku enggak ada kelebihan gitu ya itu berarti kita terlalu fokus pada kekurangan Nah itulah yang harus diperbaikin yuk kita mengenali diri sendiri untuk tahu apa nih kelebihan yang bisa kita optimalkan lalu yang ketiga adalah pahami profil resiko diri sendiri sebelum kita mencari dari saham yang akan mengisi portfolio investasi kita lalu pesan yang keempat adalah buat strategi investasi yang cocok dengan profil resiko yang tadi nah dan itu harus cocok digunakan dalam segala kondisi market ya itu empat lalu sekarang yang kelima nih ini penting juga nih apa itu Ayo dan tahu nggak sekuritasnya nah pastikan kita memilih sekuritas yang sudah terbukti aman nah kalau ini saya mau share pengalaman saya ya saya memakai stock bid sekuritas itu untuk investasi kenapa karena dia itu aman dan nggak ribet itu cocok untuk pemula pemula itu nggak perlu yang ribet-ribet namanya juga lagi belajar ya gitu nah dan yang saya suka sekali juga dengan apa stok bid itu adalah pada saat top up itu cepat banget masuk ke RDN nya dan memang di stok bid itu tidak ada buying power nggak seperti kayak di BRI sama di Pintrako yang saya memang pakai juga ya kalau buying power itu memang sesekali saya pakai itu untuk nyopet jadi tanpa modal gitu ya beli pagi jual sore BPJS tapi jangan kebalikan ya nah tapi ya itu kalau untuk pemula sih mendingan kita jangan dulu kita belajar dulu makanya nggak perlu tuh yang namanya buying power yang kita perlukan adalah yang aman dan satu lagi apa tadi ya satu lagi itu adalah simple biar tidak ribet nah pesan yang keenam nih jika kita sudah mengenal diri sendiri mengontrol diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri barulah berpikir untuk beat the market nah itu tadi enam pesan dari saya kalau kita mau diskusi lebih lanjut boleh banget bisa di stop bid bisa di grup telegram linknya ada linknya link 3 di bio di bawah ya silahkan ditunggu ayo kita diskusi lebih lanjut karena disitu tuh bukan hanya saya banyak teman-teman juga yang memiliki pengetahuan memiliki pengalaman itu yang nggak segan-segan tenang berbagi ilmunya oke terima kasih ya tapi ingat-ingat satu lagi satu lagi jangan ingat bahwa investasi itu ibarat kita membeli apa sepotong hari esok yang apabila tidak kita lakukan akan dikuasai atau dimiliki oleh orang lain Oke semoga perjalanan investasi kita kedepannya menyenangkan ya semangat selamat menikmati